selamat menikmati oke kita akan ngobrolin masalah motivasi dan apa sih yang menyebabkan motivasi itu menghilang jadi kebetulan tapi kebetulan saya ingat satu topik dalam pelajaran agama islam ya, jadi namanya futur futur terlemah imannya melemah bukan berarti misalnya gini, misalnya lagi misalnya ya misalnya awal lagi semangat sholat ya, sholat aja terus waktu jamah di masjid pacar kuannya mantep, zikirnya mantep tapi manusia itu kan gak bisa selamanya seperti itu ada masa-masa dimana kita tuh malah males, sholat aja bolong-bolong misalnya, zikir aja malah gak rasanya berat, gak zikir oke, kalau dalam pelajaran agama islam itu namanya futur ya, itu melemah imannya, nah dalam kondisi melemah imannya itu yang bisa disarakan adalah, jangan meninggalkan sama sekali itu aja, jadi misalnya kamu, jadi sebenarnya masalah remote work ya, tapi saya kok jadi menyambungkannya dengan ibadah, jadi misalnya gini kalau kamu biasanya sholat dan zikirnya lama, kemudian tiba-tiba males zikir, ya minimal zikir yang paling minimal aja, gimana deh misalnya zikir itu biasanya kamu 33 kali, maka sekarang 10 kali aja, ada hadisnya 10 kali, terus misalnya sholat wajibnya itu wajib, sudah bagus, tapi kamu gak sholat sunah rasanya berat banget maka sholat sunahnya minimal aja deh gak usah baca surat pendek langsung jahfatih aja gak apa-apa, udah minimal banget jangan meninggalkan sama sekali jadi konsepnya itu, kenapa karena manusia itu kalau ninggalin sama sekali, dia akan keenakan, akhirnya hilang sama sekali oke, misalnya kebiasaan tadi, misalnya sholat tadi biasa sholat sunah terus gak sholat sunah terus ninggalin enakan, bisa lama gak sholat sunah lagi nah, hal yang sama itu berlaku dalam hal kamu belajar sesuatu yang baru contoh, misalnya kamu member remote worker.id ya bergabung ke remote worker.id setelah mendengarkan podcast saya atau seminar atau youtube live intinya kamu termotivasi momentumnya jadi kamu ada momentum di mana kamu mengikuti materi-materi worker.id yang publik kamu momentumnya dapat pas dan kamu semangat mengebu-gebu daftar lunas keren lunas terkembalian kamu semangat tapi itu namanya momentum momentum itu susah dijaga loh ya kamu gak bisa selama-lamanya punya momentum seperti itu sama seperti kamu akan tidak bisa selama-lamanya menjaga semangat sholat akan naik turun naik turun nah dalam remote work juga seperti itu belajar upgrade skill coding desain dan lain sebagainya akan naik turun akan naik turun itu biasa biasa banget terus yang bisa dilakukan apa yang bisa dilakukan adalah jangan ninggalin sama sekali itu aja sama seperti menjaga sholat sunnah tadi jangan ninggalin sama sekali tetap aja ada minimal yang kamu lakukan dalam kontek ini dalam kontek remote work misalnya kalau teman-teman tiba-tiba merasa males banget ya minimal baca-baca minimal misalnya mengulang mendengar podcast ini dari 0 dari 1 sampai 86 sekarang kan banyak banget tuh minimal kamu dengerin jadi ada motivasi yang masuk pikiran terbayang kemudian terpacu dan panas pengen gerakin program gerakin tangan belajar sesuatu yang baru oke atau kamu baca-baca deh tentang sukses story teman-teman simak lagi itu membuat kamu mempersiapkan lingkungan sekitar mentalmu mentalmu bukan fisiknya mentalmu disiapin melihat mendengarkan merasakan teman-teman yang udah sukses remote work satu itu yang bisa kamu lakukan kedua kedua sebenarnya kamu harus maksa harus maksa sama seperti kalau sholat tadi sholat sunaturasnya berat ya dipaksa jangan ingin sama sekali kalau seperti itu kamu paksa aja nah kadang-kadang saya tahu saya juga ngalami lah namanya juga manusia misalnya saya juga lagi coding ya misalnya saya dalam konteks coding itu kalau semangat semangat banget saya bisa berhadiri coding terus tapi kalau lagi males ya males banget kadang mau nyentuh aja males padahal kalau saya bayangin akan membuat sesuatu program yang besar itu semangat banget tapi kadang-kadang mau mulai sulit banget terus caranya gimana caranya menipu diri aja saya sering kok menipu diri saya sendiri seperti ini tapi ini akan sangat spesifik bagaimana cara kamu menipu dirimu dan secara dirimu kalau saya saya itu suka coding dari ASMP itu lewat konsol konsol itu teks CRT dos jaman dulu pakai layar CGA layar hitam tulisnya hijau kalau kamu yang generasi milenial mungkin gak tahu lah ya tapi jaman lihat deh jaman dulu dos itu seperti itu saya suka seperti itu kalau saya bayangin itu aja saya bisa langsung semangat nah misalnya saya ingin banget program dan kemudian lagi males ya saya tinggal buka aja layar dos atau kalau linduk saya pakai linduk buka film ngetik-ngetik di film aja ngerancang-nerancang apa lama-lama saya panas kemudian pasti saya mau ngerjain pasti tapi butuh lama kadang butuh berapa hari akhirnya bisa nah itu membuat itu akan itu teknik dirimu sendiri untuk memacu apa lah ya stimulus stimulus rangsangan di otakmu untuk mau melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu suka bangga cuman ada halangan mentalnya nah itu cara memutuskan halangan mentalnya nah kalau kemudian kalau dalam konteks berkeluarga kalau kamu sudah kepala keluarga tapi kalau enggak ini enggak berlaku ya nah kalau dalam konteks kepala keluarga kalau kamu enggak kerjakan karena berduit ya sudah dalam konteks ini kamu akan terpaksa belajar bekerja kamu akan terpaksa bekerja nah kemudian kalau kamu dalam konteks uang lagi kamu bisa membayangkan membeli sesuatu yang kamu senangi misalnya kalau saya kapan itu pengen beli motor ya motor gede lah gitu suka banget kemudian apa yang saya lakukan saya nyimpen gambar-gambarnya saat itu Honda apa ya si lupa nanya malah Honda Rebel ya nyimpen gambar Honda Rebel jadikan wallpaper dipajang di liat semangat banget bayangin ini dibutuh micil ya dibutuh uang muka totalnya cashnya 240 juta kalau aku mau jicilannya per bulan 5 juta aku putus sekian DP-nya oke berarti untuk ngumpulan DP 50 juta berarti aku harus dapat pendapatan sekian dolar per jam selama berapa jam dalam per bulan wah bayangin itu senang banget kemudian mulai atau bayangin 3 cilang pengen beli VR gitu saya kemarin pada akhirnya malah gak beli itu malah beli tanah karena ada harga tanah yang murah nah jadi intinya seperti intinya sempat itu teman-teman kalau kamu merasa malas dan pengen nge-push dirimu sendiri kamu yang harus memahami gimana cara dirimu ter-push pertama kali pertama kali kamu gimana dulu misalnya saat gabung dengan muka.id kamu ter-push ya kemudian kamu sekarang malas misalnya dulu pertama kali ter-push kenapa ya nah kemudian kamu bayangin ulang lagi masa-masa kamu ter-push itu rancang situasinya bacaannya yang kamu baca kemudian musik yang kamu dengar itu akan membuat kamu kembali ke masa-masa itu jadi sebenarnya apa ya kalau di Star Wars itu katanya your feeling betrayed you jadi kita sebenarnya tertipu oleh perasaan kita sendiri nah kemudian kalau itu berarti kalau kamu ingin merubah dirimu ya tipu aja dirimu sendiri tipu aja hatimu sendiri untuk tertipu bahwasannya dia akan dibuat senang kalau udah dibuat senang yaudah kamu akan bisa menjelaskan sesuatu dengan senang oke ini kalau kalian merasa apa yang episode yang ini rada fake rada faguy itu apa ya fake itu kabur nah saya minta maaf karena ini memang rambling aja sih jadi saya ngobrol apa yang saya sampaikan dan saya berusaha sebenarnya menjaga teman-teman tetap termotivasi dan bersemangat itu akan berbeda banget ya tiap orang ya satu lagi kalau saya pribadi ya tapi sebenarnya sebenarnya saya gak setuju saya tuh suka nambah utang beli sesuatu dan utang itu membuat saya semangat jadi misalnya beli apalah sebenarnya bisa sih cash tapi diutangin enak karena karena anda termotivasi tiap tanggal sekian harus membayar kalau kamu membayar kamu harus dapet uang uang harus kerja itu jadi manfaatnya seperti itu misalnya kamu nih gak punya utang gak punya cicilah gak tanggung jawab ya tidur aja ini dari saya tapi kalau mungkin gue tidak panggak terserah atau kalau mau yang lebih keren lagi mungkin memastikan mematuk diri memberikan sumbangan ke orang mematuk orang sekian rupiah gitu kemudian kamu berpikir kalau aku gak bekerja gak dapat uang gak bisa memberikan orang itu kayak gitu lah jadi kamu harus benar-benar memahami dirimu sendiri celah-celahmu seperti apa setelah kamu pahami ya sudah pakai celah itu untuk menipu dirimu sendiri untuk lebih produktif oke thank you selamat menikmati selamat menikmati